Intro Balai pengawasan obat dan makanan atau BEPOM Provinsi Kepulauan Riau menggelar sosialisasi dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang obat dan makanan Acara yang berlangsung di Batam pada Rabu 20 Februari 2019 tersebut dihadiri oleh para pelaku UMKM, mahasiswa dan masyarakat umum sebagai peserta Selain menginformasikan tentang ruang lingkup kerja BEPOM para narasumber dalam kegiatan ini juga membahas tentang prospek bisnis masa depan serta cara mengangkat brand UMKM dengan melakukan sertifikasi produk kulinernya di BEPOM Kepala BEPOM Provinsi Kepri Yosef Dwi Irwan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih jenis obat dan makanan Berbekal informasi ini masyarakat dituntut jeli dalam memilih serta menghadirkan jenis usaha di bidang obat dan makanan dengan prospek yang sangat bagus Tentunya terkait dengan obat makanan, masyarakat ini kan memang harus jeli, harus cerdas karena obat dan makanan, obat terutamanya itu merupakan kompeten yang khusus di mana harus ada juga di, ada terkait dengan karena obat makanan kan memiliki nilai strategis terkait dengan kesehatan, kemudian daya tahan, apa, ketahanan nasional dan juga daya saingnya oleh karanya dan juga obat makanan juga memiliki nilai ekonominya itu kan Sementara itu sebagai narasumber entrepreneur yang juga mantan MENPAN-RB, Asman Abnur mengatakan selain bertugas mengawasi obat dan makanan, Bepom juga dituntut untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat Inovasi yang telah dilakukan Bepom khususnya edukasi kepada pengusaha kuliner sangat berdampak positif bagi para entrepreneur UMKN Bepom sebagai badan yang mengelola masalah makanan, obat, tentu tidak hanya bertanggung jawab di bidang itu Tentu juga pendidikan terhadap masyarakat, edukasi juga harus kita ambil peran itu Jadi saya memberi apresiasi kepada badan POM yang sudah melakukan inovasi-inovasi program Dalam kegiatan ini narasumber dari DPM PTSP Batam yang menyampaikan tentang sistem dan prosedur pengurusan izin usaha bagi UMKM juga dihadirkan Semakin mudahnya pelayanan izin usaha dan registrasi di Bepom untuk produk UMKM kuliner diharapkan bisa memicu perkembangan ekonomi masyarakat kota Batam Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Selamat menikmati